Bolehkah saya makan mangga yang masuk ke rumah itu, Bu? Untuk menjaga itu tetap penting, sebab tidak semua orang tahu. Tata-tata, kok diambil, enak, ambil. Wah, makan mangga saya. Berantem dengan tetangga. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Saya punya tetangga, Bu Yahya tanam pohon mangga. Mangganya sudah berbuah. Masuk ke halaman rumah saya. Bolehkah saya makan mangga yang masuk ke rumah itu, Bu Yahya? Memang dibahas oleh para ulama' fiqih. Ulama' fiqih menjelas dengan rapi, biarpun itu pohon di pohonmu, di rumahmu. Tapi kalau daunnya, dan apa namanya, dahannya ke rumah tetangga, maka kalau seandainya mangga itu jatuh, Anda tidak boleh melarang wahai yang punya pohon, kalau diambil oleh tetangga. Karena apa? Anda juga telah mengotori dengan daunnya yang jatuh. Karena Anda juga telah mengotori tetangga dengan daun yang jatuh. Maka pohon buah yang jatuh ke bawahnya diperkenankan untuk Anda ambil. Akan tapi, sebagai tetangga yang baik, takut tetangga sebelahnya tidak mengerti, marah-marah, maka alangkah baiknya kalau ngomong, Bu, banggamu jatuh, boleh dah saya makan. Kan ngomong begitu kan enak. Kalau ternyata, nggak boleh makan, ya nggak usah marah, paling-paling suatu ketika ngomong, tapi daunnya jangan jatuh ke sini dong. Jadi pada intinya, seperti itu adalah diizinkan, akan tapi, untuk menjaga itu tetap penting. Sebab tidak semua orang tahu. Tata-tata, kok diambil, enak ngambil, wah makan maga saya. Berantem dengan tetangga, Baginda Nabi mengingatkan kita. Tadi Malaikat Jibril, bahwa asyat kepada Baginda Nabi, agar perhatian dengan tetangga, jangan sakit tetangga. Kemudian ada pendidikan lain lagi. Bahwa, jika Anda punya pohon, tolong perhatikan. Jangan sampai ada dahan-dahan yang menjorok ke tempat tetangga. Kalau ternyata menjorok ke tempat tetangga, Anda segera selesaikan. Antara Anda berkata, Ibu, pohon ini ganggu atau tidak. Anda sendiri yang punya kecerdasan. Kalau nggak ganggu, biarkan. Kemudian kalau ada buah, ambillah nggak apa-apa. Harus begitu dong. Sudah ganggu, pelit banget. Ini tetangga model apa ini? Jadi Anda, kalau memang Anda, ini dalam bertetangga itu seperti itu. Karena bisa saja mengganggu tetangga, cuma karena tetangga Anda itu baik. Nggak enak mengingatkan. Takut tersinggung. Serta Imam Abu Hanifah juga begitu. Ada bocoran air dari tetangganya itu rupanya sudah bertahun-tahun. Nggak berani mengingatkan takut tersinggung perasaannya. Maka, jadilah Anda orang punya perasaan tinggi. Kalau ternyata ada sesuatu yang masuk ke tetangga, selokan Anda ke tetangga, pohon menjorok ke tetangga, Anda yang sadar. Itulah akhlak buliaya yang diajarakan Nabi s.a.w. mengkana yu'minu billahi wal yu'mal akhir wal yukrim jarroh. Harus minta izin, ngomong kepada tetangga. Biarpun pohon kan nggak bisa ditahan. Dia jorok-jorok sana sendiri. Cuma Anda yang punya pohon bisa ngambil keputusan. Apakah dipangkas? Atau Anda berbicara kepada tetangga. Kalau tetangga mengatakan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Cuma setelah itu, kalau ternyata pohonnya diambil, ya nggak usah marah. Anda juga ngotori halaman tetangga. Seperti itu. Yang perlu ditekankan adalah, bertetangga yang baik. Sebagai tetangga, kalau ada mangkanya jatuh, jangan langsung main comot. Tinggal ngomong. Sebagai orang yang punya mangkanya, ya jangan belitir bilang saja, langsung saja. Ambil saja ibu, nggak apa-apa. Jadi kita perlu bahasanya, terbuka dengan tetangga, itu lebih indah daripada ngedumel, ternyata ngobongin, ngunjing, maka tambah dosa, dan tidak indah. Dan Nabi murka dengan orang yang berbusuhan dengan tetangga. Allah nabi sohabu. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.